Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk rumah masih dalam urusan Farahid, Ali Putih tanya sampai bila nak bergadu. Kemelut berkenaan harta peninggalan pelawak terkenal ala Yerham Abam Boceh antara adiknya Ali Putih dan Balu Abam Siti Nur Hidayah Muhammad Ali seakan belum ada kesudahannya. Menurut siaran langsung pada ahad 19 Februari 2023, Ali telah membuat kenyataan menjelaskan bagi pihak dirinya yang dari awal dikecam netizen susulan tularnya video Hidayah menyatakan tidak diendahkan sewaktu datang ke kediaman arwah suaminya. Menurut Ali, dia tidak mempunyai sebarang masalah dengan Hidayah andai dia datang tanpa membuat sebarang rakaman. Ujarnya, cara kakak ipannya itu membuatkan dia dihentam hebat netizen di media sosial karena seolah-olah menggambarkan dirinya dan keluarga yang jahat. Pihak sana datang ke rumah, dakwa tak ada orang buka pintu tak bagi masuk. Apa motif untuk kau buat video begitu? Kau sebarkan video itu, siap minta viralkan video itu. Niat mereka datang ke rumah itu, walau ada komen netizen kata, dia datang untuk tengok rumah dia, nak datang, datanglah, tapi janganlah buat video kata kita, tak buka pintu, tak bagi masuk. Kita tak perlu larang pun siapa-siapa yang datang ke situ, katanya. Mengulas berkenaan dakwaan jiran tetangga yang mengatakan terlihat dia di dalam rumah tersebut, Ali dengan tegas meminta supaya mereka tampil membuktikan kesahian komen-komen yang tular itu. Ada juga terbaca komen itu, kalau boleh jiran yang kata nampak saya ada dan keluarga di situ, tampil ke depan, tak payah panggil media buat video dan jumpa saya di sini. Awak ingat fake account, Tuhan tak nampak, Tuhan nampak, kalau betul saya ada di situ, buktikan. Kalau kata niat dia macam ada soalan itu tadi, datanglah, kenapa nak datang, nak kata itu rumah kita pun bukan, rumah engkau pun bukan, benda itu kan masih dalam urusan Farid, siapa yang nak datang tuh, datanglah. Tapi persoalannya video awak itu menimbulkan perspeksi pada orang lain yang mengatakan kita ini jahat, katanya lagi. Ditanyakan benarkah Hidayah datang bersama peguam ketika itu untuk menuntut bayaran saman berjumlah RM60.000, Ali mengatakan yang semuanya telah diserahkan kepada peguam dan enggan menceritakan lebih lanjut perkara tersebut karena menganggap ia satu privasi. Benda ini saya serahkan kepada peguam dan saya minta nasihat daripada peguam macam mana nak uruskan dan selesaikan. Tetapi perkara itu saya tak boleh dedahkan di sini, tapi awak jangan risau. Jawabannya senang saya akan bayar dan bergantung kepada kemampuan kita untuk bayar secara lapsan, yaitu secara ansuran maknanya tuntutan itu akan dibayar juga jelasnya. Ali yang pernah menjorai Maharaja Lawak Mega bersama kumpulan putih, sedar disebabkan kontroversi ini netizen mulai membencinya namun dia percaya dan rezeki andai masih ada pihak yang ingin memberikannya kerja dalam industri seni. Dalam pada itu, pemilik nama sebenar Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Rizwan mengatakan yang dia memang ingin menamatkan semua ini dan menyelesaikan masalah yang sudah lama berlarutan. Dia berharap sangat masalah yang terjadi ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan bukan menjadi masyarakat juri dalam hal ini. Itu sejenfa hari ini, sekian dan terima kasih.